Puluhan orang menjadi korban penipuan berkedok investasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Total kerugian para korban mencapai 52 miliar rupiah. Puluhan korban penipuan berkedok investasi pengadaan barang mendatangi rumah keluarga pelaku di Perumahan Viola, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu Malam. Mereka mempertanyakan keberadaan pelaku yang merupakan pasangan suami istri berinisial O dan SDM yang tak lagi bisa mereka hubungi sejak 1 April 2024 lalu. Kasus bermula ketika korban yang berjumlah 27 orang tergiur janji keuntungan besar di bisnis investasi pengadaan barang dan jasa. Awalnya berjalan lancar, namun kemudian terhenti. Total kerugian para korban 52 miliar rupiah. Jadi berbentuk investasi, kerjasama, kayak proyekan dalam bidang konveksi, kayak proyekan telkomsel, pengadaan, kayak gitu. Poda, anduk poda, gitu terus. Oh, pengadaan kayak gitu ya, pengadaan barang. Kayak baju-baju korpri yang biru gitu. Proyekan kayak gitu. Proyekan, proyekan. Ini udah berapa lama berjalan? Kalau sama aku sih berjalan udah 4 tahun. Kalau sama yang lain, korban yang lain ada yang baru, malahan ada yang baru 1 minggu gitu loh. Rencananya, para korban akan melaporkan kasus tersebut ke polisi secara bersama-sama. Namun, laporan perseorangan sudah dilakukan sebagian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Danden Ahdani, TV One mengabarkan.